Beginilah kegiatan vaksinasi di Balai Desa Sarangburung, Kabupaten Morojambi pada selasa 28 September 2021. Terpantau di lokasi, peserta sangat antusias mengikuti vaksin dan mengantri untuk mendapatkan penyutikan vaksin dosis pertama maupun vaksin dosis kedua. Salah seorang warga yang juga guru TK Desa Sarangburung, Novita Sari, mengatakan, sangat senang dirinya sudah divaksin karena vaksin besar sekali manfaatnya. Salah satunya bisa membuat kekebalan tubuh agar terhindar dari penularan COVID-19. Dirinya mengaku sudah dua kali menerima dosis vaksin dan tidak ada gejala yang buruk dan hanya merasakan ngantuk dan lapar. Perasaan kalau sudah divaksin agak lega karena sudah divaksin. Terus juga kalau sudah divaksin itu kayak ada imunnya gitu, imun yang ditambah gitu. Sudah ngajar, sudah jadi guru ya. Sementara itu Kaposek Jaluko Ibtu Irawan sebagai penanggung jawab pelaksana vaksinasi mengatakan, vaksinasi ini melibatkan masyarakat di beberapa desa di kecamatan Jaluko, seperti desa Sarangburung, Simpanglimo, Sembubu, dan desa Mendalu Laut. Dirinya menambahkan vaksinasi kali ini menargetkan seribu dosis vaksin untuk disuntik kepada masyarakat. Ini kita, sasaran kita vaksinasi pada hari ini yaitu para lansia, masyarakat, publik, maupun para pelajar yang ada di wilayah desa Sarangburung, Simpanglimo, serta desa Sembubu. Berarti tiga desa ya? Tiga desa, sasaran kita tiga desa. Untuk jumlah vaksin sendiri berapa dosis hari ini? Vaksin yang kita siapkan dalam sasaran vaksin hari ini yaitu sebanyak seribu orang. Jadi sudah kita beliakan vaksin, sebanyak nakes yang kita sediakan juga untuk kita persiapkan untuk pelaksanaan vaksin hari ini sebanyak enam tip, yaitu dari desa Penjangan Olak, itu ada sendiri bukus masnya, dari dinkes, serta dari bukus masnya. Yasri Nurhadi, Jambi TV